Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nur Hadi SPD dari kelas 228B CGP Angkatan 11 Kabupaten Jeber. Saya akan waparkan tugas 1.2.j koneksi antarmateri modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Neti Puspita Sari SPD MM dan pengajar praktik Bapak Beni Amirul Muminin SPD. Dalam memaparkan koneksi antarmateri modul 1.2, saya akan memaparkan dengan menggunakan model refleksi 4F. Satu, Fakes, Peristiwa. Dua, Feelings, Perasaan. Tiga, Findings, Pembelajaran. Dan yang keempat, Future, Penerapan. Yang pertama, Fakes atau Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah Dua, Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah Fakes, Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah Satu, Pembelajaran yang berpihak pada murid, guru hanya berperan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dua, Mendidik adalah menumbuhkan uji pekerti pada diri murid. Tiga, Saya harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak agar tercipta murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Empat, Guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja, tetapi harus berkolaborasi dengan seluruh pihak. Jadi, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewan Toro, pendidikan bersifat menuntun Sehingga guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Feelings Perasaan Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Rasa haus yang tidak hilang setelah minum air laut, hal tersebut sebagai perumpamaan bahwa seorang guru yang tanpa henti untuk terus belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, findings atau pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa Sekarang saya berpikir bahwa Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa Guru hanya bertugas mengajar dan men-transfer materi tanpa berpikir bahwa Murid mempunyai karakter yang berbeda-beda dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Sekarang saya berpikir bahwa guru berperan sebagai fasilitator dan bertugas menuntun murid agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, future atau penerapan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Nerapan saya yakni melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid Agar murid berkembang sesuai dengan karakter dan perkembangan kodrat alam dan zaman sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dengan konsisten menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Salam dan bahagia Terima kasih Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih